Terima kasih Anda masih bergabung sama kami, Pemisah, dan sudah kembali bergabung Rekam Prisah Sambodatu. Kali ini di segmen Create Up kita akan membahas mengenai ulik peluang bisnis multi-platform entertainment. Sudah tersambung melalui video conference, ada Ibu Melia Lusjo Putro, yang merupakan founder dan juga CEO Bintang Kecil Indonesia. Apa kabar, Ibu Melia? Selamat pagi semuanya. Thank you, sudah join. Ya, thank you. Ya, my pleasure. Sudah bergabung di Create Up. Kalau kita melihat mengenai kebutuhan dari orang tua sendiri akan platform entertainment lah ya, sejauh ini seperti apa kebutuhannya? Apakah mereka sudah melihat ini sebagai sebuah kebutuhan utama yang harus dipenuhi? Dan kenapa harus dipenuhi? Ya, betul. Ya, karena saat ini kan teknologi juga berkembang terus ya, berkembang pesat. Dan anak-anak juga, hampir semua anak diberikan gadget. Dan untuk itu juga orang tua pasti harus pengen memberikan platform yang terbaik buat anak-anaknya, terutama di bidang edukasi dan entertainment. Jadi dalam mencari platform entertainment yang bisa memberikan konten yang edukatif dan hiburan yang berkualitas, mudah diakses, dan yang paling penting itu aman untuk anak-anak juga, sesuai sama usia dan minat-minat anak-anaknya sendiri ya. Nah, justru itu harus yang terpenting untuk membangun perkembangan kognitif, sosial, dan emosi anak itu juga sambil menjaga keterlibatan si anak sendiri dengan cara yang menenangkan. Juga platform-platform ini juga sangat dibutuhkan oleh orang tua untuk membantu anak-anak belajar mengembangkan potensi diri. Di dalam bintang kecil ini kita sangat menekankan tentang pentingnya pengenalan terhadap seni dan budaya Indonesia. Dan juga yang paling penting itu menggaungkan kembali, mengenalkan sumbari lagu anak-anak Indonesia ke tengah keluarga Indonesia, kepada anak-anaknya. Baik, lalu apa saja kendala yang sering dihadapi oleh orang tua saat mereka kemudian mencari platform yang diinginkan, Bum Melia? Sulitnya itu ya, jadi serpa nanggung. Kalau misalnya platform hiburan itu banyak yang kurang mendidik dan juga kurang tersaring, juga kurang sesuai dengan usianya mereka. Sedangkan kalau platform edukasi ya sangat-sangat tentang belajar. Jadi kurang menariklah buat anak-anak. Dan juga terutama di saat ini itu sangat jarang konten atau platform yang mengenalkan lagi gitu anak-anak sama lagu anak seni dan budaya Indonesia. Jadi apalagi di tengah gempuran budaya import, konten-konten dari import yang sangat-sangat keren dan sangat menarik untuk anak-anak. Jadi anak-anak itu lupa lagi gitu. Baik, Ibu Melia, solusi apa yang dihadirkan oleh Bintang Kecil Indonesia? Apakah dengan ada platform, aplikasi seperti itu yang akan diunduk oleh para orang tua, kemudian nanti bisa join di situ dan mengakses berbagai macam konten dari situ atau seperti apa? Kita mengadakan berbagai festival, kita mengadakan drama musikal, kita juga membuat film-film musikal untuk anak. Kita juga membuat berbagai macam hal-hal konten utama kompetisi dan event yang dibutuhkan buat anak-anak. Berarti anak-anak bisa join di situ ya, berarti harus ada yang offline juga dong? Karena kan kalau mau membuat drama musikal dan lain sebagainya itu memang harus join langsung gitu ya? Betul, betul. Oke, karena sebetulnya kalau bicara maunik kelas untuk entertainment sendiri, kalau tidak ada prakteknya, kalau tidak ada festivalnya gitu ya, rasanya kurang ada ujungnya. Ya, begitu ya. Baik, kelas apa saja yang dihadirkan di Bintang Kecil Indonesia, Bu Melia? Jadi kita ada dua jenis kelas. Jadi ada kelas satu namanya Bintang Kecil Akademi. Bintang Kecil Akademi itu tujuannya untuk membentuk bintang-bintang dari anak Indonesia yang sangat mengenal dan mencintai budaya Indonesia dan menyanyikan lagu anak Indonesia terutama. Kalau di Bintang Kecil Akademi itu merupakan pelatihan selama 9 sampai 12 bulan, itu isinya ada kelas menyanyi, kelas acting, kelas menari, dan public speaking. Itu merupakan satu paket di mana anak-anak itu bisa kita, yang berhasil lolos sebagai, yang berhasil lulus di kelas advance akan kita orbitkan sebagai bintang. Ah, benar. Betul. Dan kita juga berkomitmen untuk menghadirkan edukasi yang menyenangkan gitu dan terjangkau buat orang tua, yaitu harganya cukup seribu rupiah aja. Baik, Ibu Melia. Nanti kita bahas. Nah, kalau misalnya ada anak Bintang Kecil Akademi ini, lokasinya di mana? Dan kalau misalnya ada anak yang mau join gitu ya dari daerah lain tuh, ya berarti nggak bisa atau seperti apa? Kita ulas usai jeda, tetap lagi bersama kami, Pemirsa, di segmen Create Up. Terima kasih, Pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan CEO Bintang Kecil Indonesia. Baik, kalau mau ikut si kecil, mau ikut Akademi dari Bintang Kecil Indonesia ini, lokasinya di mana? Dan apakah kalau dari luar daerah berarti kendalanya sulit join gitu? Atau seperti apa, Ibu Melia? Jadi kalau di Akademi itu ada 3 kali kelas online dan 1 kali kelas offline plus 1 kali manggung dalam sebulannya. Jadi kalau yang di luar kota, untuk online-nya kayaknya biasa ini sih nggak bermasalah. Tapi buat kelas offline-nya yang mereka kadang-kadang nggak bisa hadir, tapi kita bisa kasih kesimpulannya. Dan kalau manggungnya kadang-kadang ada yang bisa datang dari luar kota, kadang-kadang terpaksa nggak bisa. Lokasinya di mana, Ibu Melia? Kalau kantor kita sendiri kan di Kelapa Gading. Kalau kelas offline-nya sendiri kita kadang-kadang di daerah Kelapa Gading. Ah, Jakarta ya? Jakarta Pusat, iya. Karena kita menyesuaikan yang paling banyak aja anak-anak. Oke, feedback dari anak-anak dan juga orang tua sejauh ini yang sudah mengikuti workshop-workshop yang diselenggarakan oleh Bintang Kecil Indonesia seperti apa? Rata-rata feedbacknya positif ya, karena kita berbedanya kita sama pelatihan-pelatihan lain itu. Kalau kita itu nggak membiarkan anak-anak yang ada di kita itu sesudah lulus ya begitu aja. Tapi kita maintain mereka terus walaupun udah selesai masa belajarnya, kita maintain, kita ajak mereka terus manggung. Kalau ada acar event-event, kita ajakin terus gitu. Jadi, dan ada beberapa anak juga yang udah kita kontrak di talent manajemen kita dan siap untuk rekaman, siap untuk kita orbitkan. Goal-nya itu apa sih sebenarnya? Lebih ke bisa mengaktualisasi kemampuan entertain dari anak, bakat, misalnya nyanyi dan lain sebagainya. Mungkin nanti bisa terjun ke dunia acting, entertainer atau sebenarnya goal-nya itu apa? Goal-nya itu menciptakan anak-anak yang cinta sama dan kenal sama budaya Indonesia. Ya, dan tujuannya itu untuk menggaungkan lagi lagu anak-anak Indonesia di tengah keluarga, di tengah-tengah public di Indonesia ini. Jadi, memang visi-visi kita itu untuk memperkenalkan kembali lagu anak dan seni dan budaya Indonesia. Baik, berarti juga untuk kelas tarinya juga ada kelas-kelas seni tradisional begitu ya? Atau tari tradisional begitu ya, Bu Melia ya? Betul. Jadi, tarinya sendiri fusion antara tradisional dan modern. Baik, sudah berapa banyak anak-anak yang sudah bergabung dan berapa biaya per kelasnya? Kita ada dua jenis kelas ya. Jadi, kalau misalnya ada kelas yang murah itu yang seribu rupiah per kelas, itu kita kirimkan video. Jadi, sebulan itu ada pembayaran seratus ribu, kita kirimkan seratus jenis video untuk cooking, coding, untuk menyanyi, menari. Jadi, kita mengakomodasi 20 jenis bakat anak yang dia secara, tadinya itu dari interaktif saja secara Zoom, tapi kita kirimkan secara video. Di luar akademi ini. Jadi, di antara seratus ribu, sementara akademi ini sendiri di satu setengah juta untuk tiga bulan. Nah, bintang kecil Indonesia ini sudah berapa lama berdiri? Kemudian, sudah berapa banyak nih yang join? Oh iya, jadi dari awal itu sudah sekitar 4 ribuan anak yang join sama kita. Sejak tahun? Kita berdiri dari tahun 2021 kita. 2021. Oke, kelas mana yang paling banyak peminatnya? Kalau di akademi, semua anak harus bisa belajar menguasai empat kelas yang berdiri. Ya, sedangkan kalau yang di kelas yang seribu rupiah itu, paling banyak di kelas menggambar. Oke, seribu rupiah itu gimana itu caranya? Ya, jadi kalau waktu jaman interaktif itu, setiap anak itu kita adakan via Zoom. Kadang-kadang satu kelas itu bisa 60 anak, kadang-kadang ada cuma 10 anak, tergantung minatnya anak-anak itu. Ini juga termasuk ajang promosi juga mungkin ya? Betul. Sebenarnya, basically itu di kelas-kelas kita itu, ya itu kembali ke visi-visi kita untuk mengenalkan lagi seni dan budaya Indonesia. Baik, itu visi-misinya Ibu Melia, tapi sebagai bisnis kan harus profitable ya? Nah, sejauh ini sudah seperti apa target profitabilitasnya? Singkat saja karena waktu kita ini terbatas. Ya, karena secara profitable yang di kelas yang murah terus-terang memang ya pas-pasan lah, pros-pros. Tapi kalau yang di kelas akademi masih bisa menutupi, karena yang penting itu kita untuk kembali lagi ke visi-visi kita. Berarti bisa substitusi ya? Betul. Tapi ya, makanya kita ngadain proyek-proyek besar seperti film, seperti drama musikal di situ, kita baru-baru bisa mengadakan, mendapatkan. Baik, Ibu Melia terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga memang semakin banyak anak-anak Indonesia yang lebih mencintai budayanya dan juga lebih percaya diri, begitu ya, pada saat tampil dan juga bicara di depan umum. Sukses untuk Anda sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, susu selalu untuk bincang kecil Indonesia, menyeluruhkan bakat-bakat terbaik anak bangsa ya. Tuh, kita akan lihat pergerakan di HSG, misalnya sejauh ini di pukul 9, lebih 26 waktu Indonesia bagian Barat, sejauh ini di HSG bergerak melemah ya. Pasnya tadi dibuka menguat, sejauh ini melemah 0,02 persen di level 7.555,662. Ya, lagi berusaha untuk menguat dan melemah ya. Dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 15.599 cenderung menguat tipis 0,35 persen. Dengan deretan saham-saham pemirsa yang menjadi top gainers dan juga top losers di antaranya adalah sebagai berikut dan juga dapat tanda simak di layar. Ada saham Wika yang menguat 5,76 persen di posisi 404, EXCL naik 1,32 persen, PTRO 1,43 persen, PTPP 3,54 persen, kemudian ada Film Brand SMGR dan juga ada Adikar ya. Saham-saham konstruksi BUMN ini menguat pagi hari ini ya. Top losers pemirsa ada saham seperti Buka, Metco, Bumi, Elsa, Inko, Raja, LPKR, Asri, Toba dan EMTK. Dengan pergerakan dari sektoral infrastruktur tampaknya ini ya yang memimpin 0,71 persen, finance 0,15 persen. Itu dia pemirsa update sampai dengan pukul 9, lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Ya pemirsa sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga perbincangan dan pembahasan yang kami hadirkan bisa menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda tentunya hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Dan jangan lupa saksikan program Market Review yang akan tayang pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Ya karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Wiki Adrian. Saya Prisa Sompodatu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.